Pemirsa kembali lagi di Apa Kepada Indonesia Pagi, hari ini Partai Golkar menggelar Rapimnas dan Jukamunas ke-11 di Jakarta Convention Center. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 2 hari ke depan. Untuk Manas kali ini dilaksanakan untuk memilih Ketua Umum DPP Partai Golkar PDD 2024-2029. Sementara agenda Rapimnas diantaranya berisi tentang pengesahan pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah hingga tadi malam, Partai Golkar membuka pendaftaran calon Ketua Umum Partai Golkar. Panitia Munas kemudian menetapkan syarat bagi kader yang hendak maju sebagai calon Ketua Umum. Salah satu kader Golkar yang mendaftar adalah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Ya bagaimana persiapan atau jalannya Munas Golkar pada hari ini? Ada rekan kami, Nadia Lasal yang akan mengabarkan untuk Anda. Nadia, pantauan Anda hingga pagi hari ini. Nadia, silakan informasinya. Dan juga pemirsa, untuk pembukaan Rapimnas dan Musyawara Nasional DPP Partai Golkar ini baru akan berlangsung pada pukul 8. Dan saat ini sudah bersama kami Agus Kumiwang yang pada hari ini juga akan membuka rapat maripurna maksud kami Rapimnas dan kita dengarkan keterangan dari Agus Kumiwang. Ya insya Allah, persiapan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya dapat laporan, semuanya berjalan dengan baik. Pelaksanaan Rapimnas dan Munas saya kira akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan nanti puncaknya Munas akan menetapkan Ketua Umum baru yang akan menjadi pemimpin Partai Golkar dalam 5 tahun ke depan. Pagus ini kan Pak Bangil menjadi calon tunggal, apakah ini akan dipaksikan bahwa nanti ketahui Golkar atau ketahui Pak Bangil? Ya, kalau hanya satu kader Partai Golkar yang memang disahkan, dianggap lolos dari persyaratan atau memenuhi persyaratan, ya saya kira dia beliau akan menjadi calon tunggal dan akan kita segera tetapkan dalam Munas ini. Nah untuk Pak Jomboi dan juga Pak Tengok, juga akan confirm datang pada penutupan Munas? Insya Allah mereka berdua akan datang dalam penutupan Munas. Pak Erlangga diundang, ya Pak Erlangga kami undang. Pak Yusukala akan kami undang dalam acara penutupan. Ketua Dewan-Dewan kami undang, jadi Pak Akbar, Pak Hatta, Pak Agung, Pak Ical, Pak Agung Laksono, ya semuanya kita undang, semua Ketua-Ketua Dewan. Ya, saya kira harapannya bahwa DPP Partai Golkar itu akan terus-menerus menjadi partai yang dipercaya oleh rakyat, yang kita lihat bahwa hasil pemilu kemarin kita bisa mendapatkan posisi kedua terbesar, dan kita harapkan 5 tahun ke depan kita juga akan memperkuat posisi itu, dan juga dalam pilkada-pilkada yang akan segera kita laksanakan, itu juga Golkar akan banyak menoreh atau menaih prestasi. Pak Agus, ada rumor bahwa Presiden Jokowi akan menjadi Ketua Umum Golkar ini gimana tanggapannya? Kalau saya nggak bisa menanggapi rumor. Dan tentu Partai Golkar juga ke depan akan terus-menerus menjaga pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran agar sukses menuju Indonesia maju dan Indonesia emas. Apa? Tadi sudah ditanya, sudah saya jawab. Yang lain? Oke, terima kasih. Ya, Alfat Kamarati dan juga Pemirsa, tadi kita sudah dengarkan keterangan dari Agus Kumiwang, yang pada hari ini sudah tiba untuk membuka Rapimnas Partai Golkar, yang informasinya akan berlangsung pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, sekiranya ini 7 menit lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh Agus Kumiwang mengenai siapa saja yang akan hadir dalam Rapimnas ataupun Munas Partai Golkar yang ke-11 pada hari ini dan juga esok. Salah beberapa diantaranya, yaitu Presiden Jokowi Dodo dan juga Prabowo Subianto, informasinya akan hadir di penutupan Rapimnas dan Munas yang akan berlangsung pada esok hari. Selain itu, Alfat Kamarati dan juga Pemirsa, jika kita mengacu dari agenda yang disebarkan, bahwa memang pada Rapimnas dan juga Musyawara Nasional ini akan berlangsung terpisah. Untuk Rapimnas sendiri berlangsung pada pukul 8.00 hingga pukul 1.00 siang nanti, kemudian Munas, ini akan dimulai pada pukul 3 sore nanti, hingga esok hari ini sekiranya yaitu pada pukul 10 pagi begitu. Untuk Rapimnas sendiri agendanya adalah yaitu untuk menentukan dan mengesahkan jadwal Musyawara Nasional ke-9 Partai Golkar, maksud kami ke-11 Partai Golkar. Sementara itu, kembali ke studio.